Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi di channel Ahmad Rosadi Pada video kali ini kita akan membahas Mengenai jenis gulma yang dibudidayakan di perkabunan sawit Sebagai tanaman pencegah perkembangan ulat api di perkabunan tersebut Untuk tutorial selanjutnya sebagai berikut Tanaman ini dibudidayakan di perkabunan kelapa sawit Pada media tanam di daerah-daerah Tanggul Jalan Baik Jalan Collection Road ataupun Jalan Menroad Kenapa tanaman ini dapat berfungsi sebagai pencegah perkembangan ulat api Karena tanaman ini menghasilkan bunga yang berbau Dapat sebagai media pemancing datangnya hewan-hewan Yang dapat membangsa larpa dari ulat api tersebut Sehingga perkembangan ulat api dapat ditekan Dan dapat menjaga serangan ulat api terhadap tanaman kelapa sawit di areal perkebunan tersebut Jadi dengan membudayakan jenis tanaman ini di perkabunan kelapa sawit Secara tidak langsung kita telah mengadakan penanganan perkembangan ulat api secara biologis di perkabunan tersebut Demikian tutorial ini semoga bermanfaat